Kita ke informasi yang pertama pemirsa pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan di depan kantor pos Muara Inim menjual produk beras yang harganya murah, yaitu Rp54.000 untuk setiap karungnya seberat 5 kg. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Inim bekerja sama dengan bulog menggelar operasi pasar di depan kantor pos Muara Inim. Sejumlah masyarakat berkumpul untuk bisa mendapatkan beras dengan harga murah yang dijual oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog. Operasi pasar sendiri untuk mengontrol harga pasar menjelang hari besar agama dan tahun baru. Yenia Priyani, analisis Dinas Ketahanan Pangan Muara Inim mengatakan kalau kegiatan ini guna mengontrol harga pangan di pasaran menyambut hari besar keagamaan dan tahun baru. Dengan operasi pasar, masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga Rp54.000. Untuk 5 kg berarti per kilonya hanya sebesar Rp10.800. Harga ini cukup murah untuk memenuhi kebutuhan guna mempertahankan daya beli dan kontrol harga pasaran. Menjaga stabilitasi pasokan dan harga pangan menjelang hari besar keagamaan nasional dan tahun baru 2024. Di sini kita membantu masyarakat untuk membeli beras dengan harga yang murah. Satu karungnya Rp54.000, jadi sekilonya cuma Rp10.800.000. Satu karungnya kita paling banyak itu dua, cuman kadang-kadang mereka minta tetangganya itu segala macem ya. Kita nggak bisa tolak juga ya Pak ya. Yang penting masyarakat kita lihat sudah banyak juga yang membeli Pak. Saat operasi pasar, masyarakat bisa membeli sebanyak dua karung beras atau sebanyak 10 kg. Namun jika memungkinkan masyarakat untuk membeli lebih dari 10 kg. Dengan dilakukan operasi pasar sendiri bisa efektif menekan kenaikan harga kebutuhan barang pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Mardian Syah, Paul TV